Berita dari lima berkas perkara tersangka pembunuhan Brikadir Yosua sudah kembali diterima ke Jaksaan Agung. Berkas kelima tersangka tersebut adalah empat tersangka pembunuhan berencana Brikadir Yosua yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuatma Aruf. Dan satu tersangka pembunuhan Yosua adalah Eliezer. Untuk perkara melanggar pasal 338 dan 340, empat perkara sudah diterima kembali berkasnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022. Dan satu perkara ada senama PC, kita kembali menerima berkasnya hari kemis kemarin. Tidak hanya itu, Kejaksaan Agung juga sudah terima tujuh berkas perkara penghalangan penjidikan pembunuhan Yosua yang melibatkan Verdi Sambo dan enam perwira polisi lain. Untuk berkas perkara Verdi Sambo, Jaksa Penuntut Umum membuka kemungkinan untuk menggabungkan berkas penghalangan penjidikan dan pembunuhan berencana Brikadir Yosua. Kita terima berkasnya sudah split sink. 338, 340 jadi satu berkas perkara, optasin optasin satu perkara. Nanti untuk menggabungkan perkara sebagaimana pasal 141 UHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Jadi domain dari penuntut umum, itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kejaksaan Agung telah menerima berkas kasus pembunuhan berencana dengan tersangka Verdi Sambo, Istri, dan tiga ajudannya. Berkas ini dikembalikan ke Kejagung setelah penyidik melengkapi sejumlah petunjuk yang diminta Jaksa, termasuk terkait barang bukti, hasil rekonstruksi, dan hasil uji kebohongan lima tersangka. Komisi Kejaksaan menyebut penyidik dan Jaksa memang perlu teliti dalam menyelidiki barang bukti, kesaksian, motif, hingga peran para pelaku dalam pembunuhan berencana Yosua agar pembuktian di persidangan kuat. Materialnya, material itu misalnya yang sering juga disebut anatomi kasusnya. Lalu pasal 340 yang dipersangkakan itu harus diurlaikan secara cermat, jelas, lengkap, tempus, lokusnya, peranan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan. Lalu alat-alat buktinya Mas Bayu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, termasuk keterangan tersangka sendiri, dan pertanggung jawaban pidana dari para tersangka itu. Sementara ahli hukum pidana, Asad Iwan menyebut penyidik dan Jaksa harus bisa membuktikan peran masing-masing pelaku dalam peristiwa pembunuhan Yosua di pengadilan. Peran mereka itu jangan ketika dakwaan diseplit, dipisah, dia kan akan dipisah. Nah, itu akan berbeda nanti di fakta. Kemudian kan, kongrit gini, ketika KFS diperiksa, nanti berbeda. Bisa, kan, kacau kongsi di dalam persidangan, boleh di persidangan berbeda dengan BAP, itu 1630. Tapi nanti bisa, ketika pemeriksaan KM dan RR berubah lagi, nah itu yang harus hati-hati. Paling selama ini kan, kita lihat, kita membaca 5 orang ini, terutama yang 2 ya, perubahan-perubahan. Nah, kalau perubahan-perubahan nanti di persidangan, nah itu juga nanti pemukiannya agak susah. Kini, jaksa masih harus meneliti berkas perkara Verdi Sambo yang sudah dikembalikan penyidik sebelum menyatakan berkas ini lengkap dan diserahkan ke persidangan. Tim Liputan, Kompas TV